Intro Melaju kencang saat berkendara dalam kondisi mengantuk sebuah mobil minibus menabrak mobil lainnya hingga terguling di Jalan Selipi Palmerah, Jakarta Barat Sebuah minibus terguling di Jalan Selipi 1 Palmerah, Jakarta Barat Peristiwa ini terjadi saat kendaraan tersebut tengah melintas dari Jalan KS Tubun menuju arah Kemanggisan, Jakarta Pengendara diduga mengantuk dan melaju kencang hingga terguling menabrak mobil lain yang parkir di bahu jalan Sejumlah warga yang menyaksikan peristiwa tersebut berupaya mengevakuasi kendaraan agar tidak menutup jalan Dari sana dari Pugunan Marisan, mobil yang lagi nyatanya atau mobil yang lagi markir yang di sini, tapi terbalik Mobil sempat terbalik ya Pak? Terbalik ya Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kemacetan Panjang dari arah KS Tubun menuju Kemanggisan tak terhindarkan Dari Jakarta, Mif Tahugani, Ainews melaporkan Pemirsa drama musikal bertajuk Kasih Menembus Batas digelar untuk menyambut Natal dan Hari Disabilitas Internasional Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa berkarya Drama musikal bertajuk Kasih Menembus Batas digelar di Balai Sarbini, Jakarta Acara yang menampilkan anak-anak berkebutuhan khusus ini diselenggarakan komunitas perempuan peduli dan berbagi Musung konsep kebersamaan, keberagaman dan perbedaan Pertunjukan ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional Hari Ibu sekaligus menyambut Natal Tua komunitas perempuan peduli dan berbagi mengungkapkan Sedikitnya ada 152 anak defable maupun non-defable yang terlibat dalam drama musikal ini Dan dalam drama musikal ini juga kita ada satu pesan penting Untuk kita semua menghargai satu keberagaman Dan perbedaan tanpa melihat latar belakang suku agama dan ras Bagelaran ini diharapkan menjadi wadah bagi anak penyandang disabilitas Untuk terus berkreasi dan berkarya Dari Jakarta, Dilami Aulia, Sadusanto, Anyus Makorkan Informasi selanjutnya pemirsa selain penginapan, transportasi seperti pesawat juga mengalami peningkatan penumpah Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kedaikan angka penumpang dipengaruhi oleh keberangkatan wisatawan atau pemudik awal Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Dipadati oleh wisatawan domestik yang hendak berlibur ke sejumlah daerah Selain pelajar, calon penumpang juga didominasi keluarga yang hendak mudik di awal Untuk perayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman mereka Saya ambil lebih awal karena tiketnya lebih murah Kalau misalnya semakin, apalagi akhir tahun, tiket itu biasanya lebih naiknya lebih tinggi Jadi saya memilih untuk ambil lebih awal karena harganya Pemudik memilih berangkat di awal untuk menghindari kepadatan penumpang dan agar tidak kehabisan tiket perjalanan Puncak arus keberangkatan diperkirakan terjadi pada Jumat 22 Desember dan Jumat 29 Desember 2023 Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan Pemirsa momen libur panjang sekolah yang berbarengan dengan Natal dan Tahun Baru Dimanfaatkan banyak warga Jakarta dan luar Jakarta untuk berlibur ke luar kota Moda transportasi kereta api yang masih menjadi primadona Membuat stasiun Pasar Senang Jakarta terus diserbu oleh para penumpang Dan informasi ini sekaligus menutup ANews pagi hari ini Pemirsa Akhirnya saya Berman Atenaya Dan saya Smiat Tania pamit undur diri Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa Sejak pagi hingga minggu sore Stasiun Pasar Senang Jakarta Pusat terus dipadati ratusan calon penumpang Yang ingin berpergian ke luar kota Mengandalkan moda transportasi untuk perjalanan jarak jauh Mereka sengaja pergi bersama keluarga Untuk mengisi libur panjang sekolah yang berbarengan Dengan Natal dan Tahun Baru di luar Jakarta Hal serupa juga dilakukan warga dari sejumlah daerah Yang berkunjung ke ibu kota bersama keluarga Demi memanfaatkan libur panjang sekolah Dari kampung ya mau liburan ke Jakarta Dari Karanganyar, Jawa Tengah Liburan sekolah anak Kereta api itu dengan segala fasilitas sekarang itu lebih nyaman Lebih nyaman, lebih menjanjikan tepat waktu Datang ke Jakarta Dari Kebumen Liburan sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!